Sprint Retrospective adalah suatu kegiatan mereview aktivitas dalam satu sprint cycle. Saya tertarik mempelajari ini karena ada wacana untuk mengaktifkan kembali sprint retrospective di tempat saya kerja sekarang. Saya ingin mengerti bagaimana supaya kita memiliki sprint retrospective yang berhasil dan bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi selamat datang di channel Steve's Learning Note. Format video ini akan berupa petunjuk atau guide yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber di internet. Dan saya bagi menjadi tiga bagian, yaitu ada mindset atau pola pikir, kemudian agenda, dan juga observasi. Oke, kita mulai dari mindset. Retrospective yang efektif membutuhkan pola pikir yang benar dan jelas sesuai dengan konteksnya. Maksudnya apa? Saya bagi dalam dua hal. Trust, di mana kita perlu membangun kepercayaan. Dan Journey, di mana kita perlu memiliki pandangan bahwa retrospective ini diperlukan untuk membuat sprint cycle kita menjadi lebih baik. Prime Directive atau petunjuk utama dari suatu sprint retrospective. Bagi seseorang yang in charge dengan sprint retrospective, sangat penting sekali untuk mengerti petunjuk utama dari prime directive, dari sprint retrospective itu sendiri. Saya akan bacakan sebuah kutipan dari buku yang ditulis oleh Norman Elkert. Prime Directive, regardless of what we discover, we must understand and truly believe that everyone did the best job he or she could give what was known at the time. Inti dari prime directive ini adalah kita harus atau wajib bahkan memandang setiap orang yang ada di tim sudah berusaha sebaik-baiknya dalam melakukan pekerjaan mereka. Pola pikir ini wajib ditanamkan kepada setiap anggota tim ketika menjalankan sprint retrospective. Kita tidak boleh blaming, berpikiran negatif. Kita ada di sini dalam sprint retrospective itu untuk membantu mencari bagaimana caranya untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik bersama. Di harapkan dengan pola pikir ini kepercayaan antar tim bisa bertumbuh. Di sini saya ingin tekankan lagi apa pentingnya prime directive tersebut dan contoh pengaplikasiannya. Yang pertama, a successful and effective retrospective requires safety. Kenapa prime directive? Itu penting karena butuh safety, perasaan aman. Artinya saya bisa merasa aman untuk berkata apa adanya, memberikan input, saran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah, take blame off the table in order to establish trust. Artinya tidak boleh saling menuduh sehingga kepercayaan bisa saling terbangun. Yang ketiga adalah, no retribution for being honest. Artinya kalau saya ngomong apa adanya, jujur, itu tidak akan ada hukuman atau efek negatif untuk karir saya kalau saya berkata jujur. Contoh pengaplikasiannya bagaimana? Di sini saya berikan contoh seperti ini. Kita bisa menyembunyikan informasi-informasi. Ini baik-baik bagi PIC sprintnya. Jadi ketika dia planning, dia menyembunyikan informasi-informasi yang dianggap mungkin terlalu sensitif untuk dibahas bersama-sama di retrospective. Nah mungkin isu-isu tertentu lebih enak, lebih nyaman kalau dibahas dengan orang yang langsung one-on-one. Itu bisa disembunyikan. Yang kedua adalah, kita bisa mengadakan sesi tanpa manager sehingga yang ada di ruangan itu hanya anggota tim. Sehingga setiap anggota tim bisa merasa lebih lepas ketika mengungkapkan unek-uneknya seperti itu. Atau, kalau misalnya PIC merasa kepercayaan yang belum terlalu kuat di timnya, PIC bisa saja buat pengumpulan feedbacknya itu secara anonimus. Ya, jadi intinya adalah pintar-pintarnya PIC retrospective bagaimana ia menerapkan prime directive tersebut kepada timnya. Sekarang kita masuk ke pola pikir journey atau perjalanan. Ada sebuah konsep namanya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Adalah sebuah konsep dalam bisnis manajemen untuk mengontrol dan memastikan improvement selalu terjadi pada proses bisnisnya. Konsep ini dapat kita translate ke dalam sprint cycle sebenarnya. Di mana proses plan dalam sprint cycle itu adalah sprint planning. Di mana kita menentukan tas-tas apa saja yang akan kita ambil untuk sprint mendatang. Kita persiapkan di sini targetnya apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Yang kedua adalah Do, di mana Do ini kita menjalankan sprint cycle-nya. Kita mengerjakan tas yang ada di dalam sprint-nya. Kemudian kita melakukan yang namanya daily sync up, stand up daily. Yang ketiga adalah cek di mana ada dua aktivitas di sini, yaitu sprint review atau retrospective. Tujuannya adalah untuk mereview kegiatan sprint kita sebelumnya. Nah, bedanya apa sprint review dan retrospective? Kalau sprint review itu lebih ke arah kita bareng tim, biasanya dari tim produk atau tim manajemen, kita kasih lihat achievement kita, kita lakukan demo, kemudian ditentukan kira-kira tas-tas mana yang bisa ditandai sebagai sudah selesai, atau mungkin ditandai sebagai butuh improvement, ya, dan improvement-nya apa dan sebagainya itu dibahas di situ. Dan kalau retrospective, itu lebih ke review tim yang mengerjakan sprint cycle-nya. Tapi kedua aktivitas itu kurang lebih tujuannya sama. Dan yang terakhir itu adalah act. Act itu di mana, ya, feedback-feedback yang kita dapat dari sprint review atau retrospective itu, kita coba terapkan pada sprint cycle berikutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang kita lakukan pada proses cek dan act itu berpengaruh pada sprint cycle sesudahnya. Yang akan datang, maksud saya. Proses cek dan act ini penting untuk menjaga dan memperbaiki kualitas dari sprint kita. Dan pola pikir inilah yang perlu kita tekankan pada setiap anggota tim kita. Oke, jadi apa yang perlu kita tekankan? Yang pertama adalah sense of progress. Kita harus sadar yang kita lakukan di sprint retrospective ini bukan cuma kewajiban. Bukan cuma meeting, duduk, tapi kita masih sibuk dengan kerjaan kita dan tidak pay attention dengan sprint retrospective-nya sendiri. Nah, sprint retrospective itu penting karena kita ingin menjadi tim yang lebih baik. Dan inilah hal yang perlu ditekankan seorang lead, ya, kepada tim membernya. Dan yang kedua adalah kita perlu memiliki rasa tidak puas atau dissatisfied. Jangan cepat puas karena akan ada selalu hal-hal yang bisa kita perbaiki. Ya, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri dan tim. Seperti itu. Kita sudah membahas mengenai mindset, pentingnya membangun kepercayaan dan sense of progress. Berikutnya, kita akan membahas mengenai agenda. Oke, sprint retrospective yang berhasil membutuhkan susunan acara yang menarik dan bermakna. Kita mulai dari power. Untuk menarik perhatian dari tim, kita perlu memulai acara dengan sesuatu kegiatan yang menarik. Penting sekali untuk dapat mencuri perhatian mereka dari awal. Nanti saya akan memberikan contoh aktivitasnya. Yang kedua adalah check-in. Kita memberikan kesempatan untuk anggota tim berbicara. Misalkan kita minta mereka untuk merangkum kegiatan mereka dalam satu atau dua minggu terakhir dengan satu atau dua kata. Kegiatan ini memberikan kesempatan berbicara, terutama untuk anggota yang jarang berbicara atau pemalu, pendiam. Sehingga kita bisa mendengarkan mereka dan membangun kepercayaan. Kemudian adalah last retrospective. Di sini kita membahas apa saja yang kita sudah sepakati di retrospective sebelumnya dan bagaimana progresnya. Kemudian ada set scene, di mana kegiatan, di mana kita bertanya bagaimana nih sprint kalian, kendala apa yang mereka alami. Dan nanti saya akan memberikan juga contoh cara kita bisa bertanya ini kepada mereka. Kemudian ada gather data, di mana kita mengumpulkan masukan dari tim. Kemudian ada discuss, di mana kita mendiskusikan insight-insight yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Kemudian dari insight-insight itu kita pilih mana yang mau kita coba lakukan dalam bentuk action list. Dan yang terakhir adalah kita tutup dan kita rangkum sprint retrospective-nya. Dan tidak lengkap jika sebuah retrospective tanpa retrospective dari retrospective itu sendiri. Di mana di sini kita coba bertanya bagaimana sesi retrospective ini, apa yang bisa kita improve, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin memperlihatkan urutan kegiatan secara garis besar antara sprint dan retrospective. Kita mulai dari set scene, yang tadi saya sudah bahas, di mana ini adalah opening-nya retrospective. Kemudian kita gather data tentang sprint retrospective sebelumnya. Kemudian dari data-data itu kita buat insight, kita diskusi apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian kita putuskan action item apa yang mau kita coba di sprint berikutnya. Kemudian kita close ya, close ini summary dari retrospective. Kemudian dari close ini, improvement-nya itu dibawa ke sprint cycle berikutnya. Di mana kita mengerjakan tugas, kita build product, kita deliver product-nya. Kemudian balik lagi ke retrospective lagi, ke set scene lagi, ke data lagi, kita bahas gimana nih insight-insight yang kita sudah coba sebelumnya di sprint sebelumnya. Bagaimana hasilnya, kita brainstorming lagi, kita generate insight lagi, dan terus seperti ini prosesnya. Nah diharapkan lama-kelamaan, improvement-improvement yang kita bawa ke dalam sprint ini membuat sprint cycle kita menjadi lebih baik. Oke, ini adalah contoh ya, kegiatan opening dari retrospective. Sebelumnya saya bilang, opening dari retrospective itu harus sesuatu yang bisa mencuri perhatian. Nah contoh kegiatan di sini adalah, kita bisa minta setiap pengguna tertentu kita untuk memilih karakter dari film yang merepresentasikan perasaan mereka. Nah dari masing-masing tim itu, nanti mungkin ada yang jawab contohnya di sini, Darth Vader atau Loki. Nah kemudian kita bisa tanya ke mereka, kenapa kamu memilih Darth Vader? Nah kemudian mereka bisa explain, oh ya saya milih Darth Vader karena saya mulai sprint cycle kemarin itu dengan baik, tapi lama-kelamaan hasilnya tidak sebaik. Di awal minggu, saya punya trust issue sama anggota tim saya gitu. Nah yang tadi milih Loki, dia bilang, oh ya saya punya masalah dalam suatu task saya, jadi demi mengejar deadline, ya saya skip hal-hal yang sebenarnya saya perlu lakukan gitu. Nah dari aktivitas ini selain juga menarik gitu ya, bagi seorang PIC sprint atau sprintive, kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan insight-insight yang bisa kita diskusikan bersama dengan tim dan mencari solusinya seperti apa. Oke, berikutnya adalah contoh ya, contoh aktivitas bagaimana kita bisa gather data, mengambil data dari tim tentang sprint cycle mereka sebelumnya gitu. Nah disini contohnya adalah saya menggunakan yang namanya mood meter, ya mood meter yang dibagi aksis X-nya itu adalah hari, ya karena disini sprint cycle kita itu satu minggu, hari, dan kemudian aksis Y-nya ini adalah energy, energy mereka ya. Kalau minus 5 itu, energy ini bisa dibilang, apa ya, ya tenang gitu ya, nggak ngeluarin banyak energy gitu ya, bahkan cenderung santai. Kalau 5 ini, wah enerjik sekali gitu ya, mereka mencurahkan banyak tenaga gitu ya. Nah, disini contohnya saya punya 3 orang nih, ya. Nah, kita bisa minta mereka isi nih, misalnya contoh kayak gini, ya. Oke. Nah, kita bisa mereka, kita bisa minta mereka isi, misalnya, di tiap harinya, Mereka, kita minta untuk nandain posisi mereka di mood meter ini tuh apa. Ya, misalnya, hari Senin itu 5, kemudian 1, ya kan, minus 3, 0, atau 2 gitu ya. Nah, tapi kan disini, apa ya, kalau energinya besar, itu tuh bisa positif, Konotasinya bisa positif, bisa negatif. Nah, kebetulan, contoh disini, orang pertama, di hari Senin, ya, dia energinya besar banget nih. Tapi konotasinya negatif, furious, dia tulis gitu ya. Oke, kemudian hari Selasa dia tulis tense gitu ya, tegang. Nah, kemudian hari Rabu dia mulai, mulai kalem gitu ya, kerjanya. Dia bilang, peaceful. Terus kemudian hari Kamis dia bilang, content gitu ya. Oke, biasa aja gitu ya, tenang. Kemudian hari Jumat, irritated gitu ya. Merasa terganggu. Nah, contoh lainnya, misalnya, orang kedua, Sebagai contoh dia bilang, oh hari Kamis, saya happy gitu ya. Jadi, energinya itu, moodnya itu 4 gitu ya. Tapi konotasinya itu positif. Ya, energinya tinggi, tapi positif. Happy dia. Kemudian, orang ketiga, kebalikannya dari orang pertama ya. Dia mulai, sprint cycle-nya hari Senin itu, dari keadaan yang despair. Aduh, putus asa gitu ya. Jadi, energinya low, tapi konotasinya negatif, despair. Kemudian hari Selasa dia mulai membaik, tapi meskipun masih down. Nah, hari Rabu, dia udah mulai positif nih, dari tingkat energinya ya kan. Dan konteksnya udah mulai positif nih, kurius gitu ya. Penasaran. Kemudian, di akhir minggu, di hari Jumat, Wah, top nih. Dia 5 energinya dan dia elated ya. Sangat-sangat bahagia gitu. Nah, setelah semua team member selesai mengisi table ini, chart ini, Nah, kita bisa mulai diskusi gitu ya. Misalnya, dari orang pertama, Kenapa kamu hari Senin mulai dengan furius? Kemudian, hari Selasa tense. Kenapa tiba-tiba hari Jumat, Kamu merasa irritated, terganggu gitu ya. Atau kita bisa tanya ke orang ketiga, Kenapa kamu mulai hari Senin itu dengan keadaan despair? Ada apa? Nah, di sana, mereka akan mulai membuka diri untuk diskusi. Nah, dari diskusi-diskusi inilah, kita bisa mendapatkan data untuk menghasilkan insight yang akan kita bahas bersama. Ya, kita masuk ke dalam diskusi. Kita diskusi bareng-bareng, brainstorming bareng-bareng dari data-data yang kita sudah dapatkan. Nah, outputnya itu nanti ada 4 kuadran. Jadi, ada what went well, what didn't go well, ideas, atau text. Nah, kita mulai dari what went well. What went well itu, kita isi dengan apa saja yang berjalan dengan baik. Ya, contohnya di sini adalah positive sense of progress. Contoh misalnya, oh, ternyata action list dari sprint retro sebelumnya, kita sudah mencoba terapkan di sprint ini, dan kita sudah merasakan manfaatnya sekarang. Dimana sekarang proses task delivernya lebih smooth, misalnya. Achievement, misalnya, oke, di task ini sekarang kita bisa deliver semua task tepat waktu. Dan hal-hal positif lainnya, gitu. Misalnya, oh, kita celebrate si A lulus probation, misalnya. Gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita pindah ke kuadran kedua, what didn't go well. Kuadran ini adalah kuadran utama yang fokus kita, gitu ya. Nah, kita isi dengan hal-hal yang menjadi halangan yang terjadi pada sprint sebelumnya. Nah, misalkan ada task yang terhambat karena proses reviewnya itu lama, gitu ya. Jadi, terhambat. Nah, kita tulis di sini. Terus, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, kuadran ini menjadi fokus utama. Dan, di sini, kita tidak boleh blaming. Ingat ya, mindset kita tidak boleh blaming. Justru di sini kita harus berpikiran terbuka untuk kita bisa solve bareng-bareng problem-problemnya. Ya kan? Kita bareng-bareng mencari solusi. Ya, dan dengan cara ada memperbaikannya. Kita berikan input, gitu ya. Jadi, bukan blaming. Pindah ke kuadran ketiga, yaitu ideas. Nah, ideas di sini, ya kita mencari ide-ide yang terinspirasi dari halangan-halangan yang kita temukan di kuadran sebelumnya. Jadi, misalkan tadi halangannya adalah proses reviewnya terhambat, gitu ya. Nah, apa idenya? Misalnya kita bisa, oke, mungkin review session-nya yang tadinya satu hari sekali, kita coba jadi satu hari dua kali, pagi dan sore. Atau mungkin kita bisa batasi satu PR review itu, maksimum misalnya sekian perubahan, sekian file changes supaya tidak terlalu besar review PR-nya. Ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah thanks. Thanks di sini, ya kita berterima kasih kepada satu dan lainnya, terutama dari lead, gitu ya. Mengucapkan terima kasih spesifik, gitu ya. Karena mereka sudah menyelesaikan task, misalnya, Hai A, terima kasih sudah menyelesaikan task ini dengan baik. Hai B, terima kasih sudah menyelesaikan task ini dengan baik. Hai C, kamu waktu ada 911 issue, kamu responsnya cepat, padahal waktu itu malam-malam, tapi kamu available dan bisa diandalkan untuk menyelesaikan issue. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kegiatan diskusi pada sprint retrospective. Oke, kita sudah membahas mengenai agenda, di mana penting sekali untuk memiliki susunan acara yang menarik dan bermakna, untuk memiliki sprint retrospective yang sukses dan berhasil. Berikutnya, kita akan bahas mengenai observasi. Oke, observasi ini kurang lebih intinya adalah setelah kita punya action list, action list itu, dan kita terapkan pada sprint berikutnya, bagaimana caranya seorang lead memantau, ya, mengobserve efektivitas dari improvement-improvement yang dia lakukan. Nah, disini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah mengenai Houtron effect, dan yang kedua adalah mengenai hypothesis-driven retrospective. Houtron effect, ya, saya bacain ya, saya kutip dari Wikipedia. Nah, Houtron effect reverse to a type of reactivity in which individuals modify an aspect of their behavior in response to their awareness of being observed. Nah, Houtron effect ini adalah suatu percobaan. Jadi, ada researcher, mereka meneliti, yang memantau perilaku makhluk hidup, waktu itu di pabrik, gitu ya. Nah, memantau mereka ketika mereka sedang diamati. Nah, mereka pengen tahu nih, kalau individu-individu ini ketika sedang diamati, ada perubahan perilaku atau enggak. Nah, ternyata mereka menemukan ketika mereka sadar sedang diamati, perilaku mereka itu berubah. Ada yang perubahannya ke arah positif, ya kan, dan ada yang perubahannya ke arah negatif. Nah, kira-kira menurut kalian, apa hubungannya Houtron effect ini dengan sprint retrospective? Oke, improvement-improvement yang kita implementasikan, itu perlu kita amati. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan ketika mengamati dan menentukan apakah improvement tersebut berhasil atau tidak. Apakah improvement tersebut membuat delivery pekerjaan kita lebih cepat dan lebih baik? Kemudian, apakah perubahan yang dipantau adalah benar adanya? Atau itu karena efek Houtron yang kita sudah bahas sebelumnya? Jadi, perubahannya itu sebenarnya false, gitu. Tipu-tipu. Atau, apakah perubahan yang dipantau itu terjadi karena sesuatu yang acak atau random? Itu terjadi pada saat itu. Misalnya, oh, kita lihat ada lonjakan improvement. Ya, lonjakan aktivitas atau kinerja, ya. Oh, ternyata karena tiba-tiba si A semangat kerjanya karena istrinya melahirkan. Jadi, dia semangat kerjanya. Atau kita lihat performa timnya kok tiba-tiba turun, gitu ya. Oh, ternyata karena lagi musim hujan, jadi flu, gitu ya. Nah, jadi ada random efek di dalamnya. Jadi, dalam melakukan pengamatan, itu sangat banyak variablenya. Jadi, saya baru bilang sulit, gitu ya. Nggak ada fix formula-nya. Jadi, bagaimana caranya, nak? Di sini saya akan memberikan tiga guideline. Guideline yang pertama adalah Use the amount of time it took to establish a sense of velocity as a baseline, then see if the improvement lasts longer than that. Nah, artinya apa? Nah, kita coba pantau dalam waktu yang lebih lama, nih, improvement kita, ya. Nah, kenapa kita pantau dalam waktu yang lebih lama? Karena mungkin si tim kita ini butuh proses adaptasi, gitu kan, dengan proses-proses baru, dengan cara-cara baru. Nah, katakanlah mereka butuh adaptasi dua minggu, gitu ya, sampai bisa balik lagi ke speed semula. Nah, terus kita lihat, nih, setelah dua minggu, setelah mereka terbiasa, apakah si efek dari improvement yang kita rasakan itu, setelah dua minggu, gitu ya, dapat terasa lebih lama dari dua minggu itu. Misalnya kita lihat, oh iya, bisa terasa, sudah bisa terasa atau masih terasa dalam waktu tiga minggu, empat minggu, gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk memantau efek Houtron tadi. Nah, yang kedua adalah, unobserved behavior is an indicator of a hidden process and it's to be made visible. Artinya, kalau ada perilaku-perilaku yang tidak bisa kita observe, gitu ya, nah, kita perlu tahu, gitu ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, penyebabnya apa. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi random result. Dan yang terakhir adalah, behavior change does not need to be permanent or retroactively measured to any great extent. What matters is whether the current process is supporting the team's current objective. gitu, artinya apa. Jadi, perubahan-perubahan yang kita lakukan itu tidak perlu permanen. Itu yang penting adalah bahwa proses-proses tersebut yang kita terapkan dapat membantu tujuan dari tim tersebut. Kembali lagi, karena sprint itu sendiri kan kita retrospective. Jadi, improvement-improvement yang kita lakukan pun itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Oke, ini slide terakhir. Kita akan bahas tentang hypothesis-driven retrospective. Nah, sprint retrospective itu kan akan menghasilkan action item yang akan kita coba lakukan pada sprint cycle berikutnya. Sebenarnya, improvement-improvement yang akan kita coba lakukan itu adalah suatu eksperimen. Ya kan? Karena kita belum tahu. Belum tahu pasti hasilnya seperti apa. Nah, untuk membantu memvalidasi dari setiap action item itu, kita bisa membuat action item tersebut dalam bentuk yang lebih terstruktur dengan menggunakan scientific method. Ya. Oke. Nah, formatnya seperti apa? Nah, saya kasih contoh. Misalnya, formatnya seperti ini. Ya. Jadi, kita punya suatu action item, kita tulisnya seperti ini. We believe this change to our process. Nah, change-nya apa gitu ya? We believe this change to our process. We'll result in this outcome. Ya. Jadi, hasil dari perubahan tadi apa. Kemudian, We will know we have succeeded. Kalau apa? Kalau kita bisa measure suatu sinyal apa. Ya kan? Matrix-nya apa. Dan dari situ, kita belajar, oh, ternyata apa gitu ya. Misalnya, menerapkan A membuat kita menjadi baik karena titik-titik-titik. Gitu ya. Contoh, misalnya, we believe kalau kita punya PR itu tidak lebih besar file changes-nya dari misalnya 10 file changes. Result-nya apa? Result-nya adalah orang yang mereview PR itu bisa lebih fokus dan tidak terlalu besar. Jadi, tidak terlalu lama melakukan reviewnya. Ya. We will know we have succeeded. Kalau apa? Oh, ternyata dari sepanjang PR itu di-open sampai dia close itu waktu yang ditempungin tidak lebih dari misalnya 1x24 jam. Dan dari situ kita belajar. Oh, ternyata dengan punya PR review yang dipersempit file changes-nya kita jadi punya waktu untuk melakukan review itu lebih cepat dan review kita lebih akurat. Oke, sekian video kali ini mengenai Sprint Retrospective Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan ini masih teori jadi belum saya terapkan dan pasti akan kita coba terapkan pada Sprint Retrospective kita Ya, jadi silakan komentar bagaimana Sprint Retrospective kalian ya apalagi kalau kalian sudah mencoba untuk menerapkan guidelines ini kasih feedback di komen di bawah jangan lupa like kalau kalian suka dislike kalau kalian tidak suka kalau kalian merasa bermanfaat video ini silakan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran lainnya sampai jumpa selamat menikmati